Terima kasih. Walaupun dulu gak pernah masuk ke kelas teater. Tapi saya selalu merasa kalau dekat dengan beliau itu ya, selalu ada keteduhan gitu. Wih, luar biasa. Saya terlambat mengenalnya sih, maaf ya bowling kalau saya mengenalnya sekarang nih, saya ngelamar loh. Masih bisa kok, ke Yangon Top, ke Kekekarir, bisa, silahkan ngelamar. Kirimkan CV Anda. Loh ini Pak Lilik, ini lagi dengerin gak Pak? Ada yang mau nyeberang nih Pak. Selamat malam Mas Billy. Selamat malam. Gak apa kabar? Aku selalu diingatkan setiap kali kalau membuka Instagramnya Mas Billy ya, walaupun pada akhirnya di belakang layar nih, Smart Liner, saya tahu banget. Smart Liner juga sahabat sonor. Saya tahu banget bagaimana sosok seorang pelaku usaha gitu ya, pebisnis, CEO, founder gitu. Di belakang layar tuh mikirin anak buahnya mesti gimana supaya tetap hidup gitu. Saya selalu diingatkan kalau buka Instagramnya Biro adalah bersyukur terus. Iya loh. Bener dong. Udah gitu pamer, pacaran terus. Kayaknya lebih nyeset melihat yang nyeset pacaran terus ya. Posting, minum kopi, di kereta berdua, jalan-jalan di paleoboro berdua. Oke. Harus, harus, harus. Enggak, enggak, enggak. Tapi sebenarnya ya kan Mbak Ola udah kenal saya, kenal bowling gitu ya, kenal keluarga gitu. Jadi sebenarnya saya selalu bilang bahwa apa yang follower saya atau yang orang-orang bisa ngeliat di social media saya, apakah di radio kita ngobrol kayak gini, itu sama temen di kantor segala macam, itu semuanya bilibun yang ada di social media sama bilibun yang setiap hari itu seharusnya 100% sama. Cuman saya selalu bilang bahwa social media itu saya gunakan untuk menyebar kebaikan gitu. Apakah memberikan inspirasi, apakah ngingetin orang-orang untuk terus bersyukur, yang kayak gitu-gitu loh. Dan saya juga pengen ngasih tahu dengan hashtag pacaran terus adalah, sebenarnya behind the scene adalah, selama saya bekerja dan berkarir dan kemudian membuat bisnis, itu istri saya itu menjadi secondary waktu itu. Jadi bukan prioritas utama. Dia udah berjual, sacrifice-nya tuh luar biasa lah. Dikala, apa, yang namanya ngidupin perusahaan itu harus mau enggak mau pakai duit pribadi dan seterusnya. Jadi udah sering banget lah yang namanya bowling atau James gitu anak saya ngerasa yang, ha, kita nggak punya duit lagi, ha, kita bokeh lagi, gitu. Itu udah sering banget, gitu, selama bertahun-tahun. Nah, jadi ketika sekarang, puji Tuhan, Tuhan, apa, ngerestuin gitu ya semua usaha saya, jadi nomor satu yang saya harus bales budi adalah ke istri, gitu. Nah, saya juga pengen ngingetin bahwa, apa, at the end of the day, prioritas utama itu adalah keluarga, gitu. Walaupun balesnya tetap aja, makannya sepiring berdua ya. Karena kita berdua harus tetap diet. Pengennya sih sendiri-sendiri, gitu ya, terus pesennya tiga piring-tiga piring, gitu ya. Cuman ya kita takut gendet juga, gitu, nggak sehat. Takut gendet, ya. Oke, semangat seder, malam hari ini ada satu topik yang kalau kita mengalami ini, gitu ya, kadang-kadang kita merasa bahwa, yaudah deh, gitu ya, dunia kayaknya udah selesai, ya. Dan di depan sana kayaknya berat banget, susah itu bukan berarti nggak bisa, ya. Susah bukan berarti semua jalan ketutup, gitu. Betul. Jadi kalau misalkan ada belakangan kita lihat di, kalau Anda berkunjung ke mal, tiba-tiba kaget, shock, ada yang bunuh diri. Nah, itu saya rasa mereka sudah nggak melihat jalan lagi. Ya, jadi malam hari ini kita tebarkan semangat, inspirasi, supaya kemudian kita semuanya tahu bahwa ketika ada kesusahan, berarti sebenarnya ada jalan. Cuman kita belum lihat aja. Betul. Oke, Anda boleh pergunakan lana SMS yang juga WhatsApp kami di 0812-112-959. Dan kemudian Anda juga bisa mention ke atradiosumadvm959. Saya ingin menyapa Anda nanti, tapi satu-satu setelah jeda dulu, gitu ya. Saya mau ke Mas Billy. Jadi, perjalanan ini dari pengalaman beliau lah ketimbang ngomongin teori, kayaknya memang lebih enak ngomongin soal pengalaman, ya kan. Bagaimana barangkali ketika dulu menjadi seorang profesional yang semuanya tersedia, gitu ya, sampai kemana-mana dibawain karpet, kan, gitu. Karpet merah dulu? Iya. Bukan karpet kuning belum, belum? Itu gelar sendiri apa? Digelar ini? Oh, gelar sendiri. Bawa buah sendiri, karpet. Mandiri juga, ya. Mandiri, ya harus. Bawa karpet, gue gelar sendiri, nih. Nah, ngerasain nggak sih perbedaan, pasti ada perbedaan yang sangat signifikan, susahnya itu tuh kalau menurut Mas Billy ya, jauh lebih susah mana ketika dulu jadi profesional sama kemudian jadi pelaku bisnis yang bener-bener harus mulai semuanya dari nol? Wah, itu udah ketebak lah jawabannya, itu udah ketebak banget, dan mungkin saya udah sering cerita, gitu ya, bahwa yang sulit banget, susah banget untuk jadi entrepreneur, gitu. Dan, tapi, selalu saya juga kasih catatan bahwa nggak semua orang harus jadi entrepreneur, kok, gitu. Saya juga, kalau, balik lagi, kalau saya nggak pernah ketemu per pes hidup saya dengan menulis buku yang mantap, sampai hari ini mungkin saya tetap akan jadi seorang profesional dan mungkin happy dan mungkin, apa ya, tetap terus berkarir, gitu. Dan, dan nggak ada yang salah kok untuk menjadi seorang profesional, gitu. Di dalam tema malam hari ini yang ngomongin susah itu bukan berarti nggak mungkin, itu sebenarnya udah saya terapin dari dulu, saya pertama kali kerja, Mbak Wala. Jadi, apa ya, sering banget kalau ketemu di kantor, gitu ya, kita lagi meeting, gitu, terus kemudian ada sebuah assignment baru, ada sebuah task baru, gitu ya, apa, kerjaan baru, gitu, tantangan. Banyak orang yang langsung bilang yang, wah, itu susah, Pak, gitu. Dan ketika mereka bilang susah, itu mereka udah langsung susahnya itu kayak sama dengan kayak seolah-olah mereka ngomong, itu nggak mungkin, Pak, gitu. Nah, saya ketika dulu even masih kerja, gitu ya, di dalam posisi, apa, meniti karir, gitu. Ketika di, ketika di ruang meeting ada yang bilang, wah, itu susah, Pak. Terus kemudian ada lagi yang nyambungin, nggak mungkin, Pak, gitu. Itu saya selalu mikir punya otak yang, ya, mungkin itu susah, gitu. Tapi bukan berarti kan nggak mungkin, gitu. Kita nyoba aja belum, kenapa kita bisa bilang itu nggak mungkin, gitu. Dan saya punya prinsip, kalau misalnya ada satu kerjaan, misalnya, gitu ya, kemudian Mbak Ola bilang, wah, itu susah, itu nggak mungkin, gitu ya. Saya nggak akan percaya begitu aja bahwa itu susah dan nggak mungkin. Dan saya selalu langsung berpikir bahwa, oke, mungkin dengan kapasitasnya Mbak Ola, Mbak Ola berpikir itu nggak mungkin atau susah, gitu. Tapi kalau, kan kita beda, gitu. Kan, misalnya, pendidikan kita beda. Cara Mbak Ola dididik juga beda. Mungkin cara grow up-nya beda. Mungkin Mbak Ola masuk dalam komunitasnya juga beda sama saya. Mungkin kota kita berkembangnya, tumbuh dan berkembangnya juga beda, gitu. Jadi, satu orang bilang susah, satu orang bilang nggak mungkin, bukan berarti itu akan menjadi susah buat kita dan menjadi nggak mungkin buat kita. Karena tiap orang tuh beda-beda kemampuannya, gitu. Oke. Nah, tadi Mas Bili mengatakan, kan, ada kecenderungan kita kalau misalkan dibilang nggak mungkin, oh yaudah, nggak mungkin, gitu. Itu, oke, apakah semata-mata hanya gara-gara perbedaan tadi, cara dididiknya, dan sebagainya? Atau karena memang, ya, apa, rasa optimisme atau rasa ingin belajar sesuatu dari orang tersebut, emang nggak ada, nggak muncul, atau gimana? Itu keseluruhan, sih. Keseluruhan. Kalau menurut saya, itu dari mindset si orang ini terbentuk, dari kecil, gitu. Dan kita hari ini adalah produk dari kita bayi sampai detik ini kita tumbuh dan berkembang. Otak kita ini terus-terusan diisi setiap hari, gitu, dari news, dari berita, dari teman-teman yang kita ketemuin, terutama dari orang tua, dari sekolah, dari guru, dari segala macem, gitu. Jadi, seseorang bisa punya optimisme yang luar biasa, sama seseorang bisa punya pesimisme yang luar biasa, yaitu tergantung dia tumbuh dan berkembangnya itu dengerin siapa, gitu. Dikelilingin oleh siapa, gitu. Makanya, kita udah sering banget denger bahwa penting banget untuk kita bisa berada di lingkungan yang, atau support system yang baik, gitu. Sekarang kalau Mbak Ola nih, sekarang Mbak Ola orang baik-baik, kemudian 5 tahun ke depan dipaksa dan hanya boleh bergaul sama, misalnya omong kosong, orang-orang pemakaian narkoba. 5-10 tahun ke depan deh, Mbak Ola cuma temen-temennya orang-orang yang pakai narkoba. Kemungkinan besar, saya nggak bilang pasti ya, kemungkinan besar di tahun ke-11, Mbak Ola akan udah pakai narkoba, gitu. Nah, sebaliknya, orang yang selama ini mungkin pakai narkoba, selama 10 tahun ke depan, dia cuma boleh temenan sama orang-orang yang mungkin rajin sholat, atau rajin ke gereja, atau nggak pernah selalu ngebantu yatim piatu, dan seterusnya. Kemungkinan besar, dia nggak akan pakai narkoba lagi, gitu. Nah, jadi, kayak tadi pertanyaan Mbak Ola, ini orang bisa bilang susah, dan seterusnya, pesimis, segala macam, itu karena apa? Ya, karena dia selama ini berada di lingkungan apa? Berada di lingkungan apa? Ngedengerinnya kayak gimana? Apa aja berita yang dia konsum, gitu. Orang tuanya kayak gimana? Pahamannya, segala macam, komunitasnya apa yang dia gaul, gitu, lho. Oke, berarti, Semat Lisner penting buat kita sebenarnya, kalau gitu, supaya muncul menjadi orang-orang yang optimis, ya, mesti lihat di lingkungan dan supersistem tadi, seperti yang disampaikan oleh Mas Pili. Semat Lisner dan juga sahabat yang bergabung, beruntung buat Anda yang malam hari ini dengarkan kami. Ini nggak kebetulan, berarti ada sesuatu yang alam ini ingin sampaikan kepada Anda lewat Mas Pili. Lewat kita berdua, lewat kita berdua. Dan lewat Smart FM dan Senular lah. Kita harus sambung nanti di sesi berikutnya, tetap bersama dengan kamu.